Halo halo selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel kita langsung aja lanjut ke part kedua ya yang pertama ada Elite nah Elite kemarin ESG 2 hari koreksi hari ini ikut koreksi dan hari ini pun kembali menghijau ya menguat lagi 4,2% tapi memang mesti hati-hati juga ya karena memang sudah cukup tinggi naiknya nah memang sehari ini dia belum berhasil kembali lagi di atas 172 nah ini boleh diperhatikan besok kalau dia kembali lagi di atas 172 targetnya untuk paling jauh yaitu di 197 tapi kalau untuk trading jangka pendek boleh target di sekitar 187an ya untuk Elite berikutnya ada GPSO nah GPSO ini saham sobat ya nah ini boleh diperhatikan untuk besok kalau GPSO bergerak ya ini kalau misalkan dia bergerak lagi hijau ya targetnya adalah di 138an ya untuk GPSO mudah-mudahan bisa kena ya kita lihat aja dia harus lewatin dulu 2 resistance 130 dan 133 dan untuk supportnya sendiri ya untuk saat ini masih ada di 122 dan 129 kita lanjut ya ke Avia Avia juga masih bertahan ya di atas support 600nya saat ini juga closing di 620 ini bagus mudah-mudahan besok lanjut ya kalau misalkan lanjut targetnya adalah di 630 kalau bisa closing di atasnya akan sangat bagus untuk Avia selanjutnya ada Mika Mika juga mantul ya di area support 2850 nah ini boleh dipantau-pantau kalau Mika kembali menguat lagi hari ini juga bisa closing di atas 3010 next targetnya adalah di 3190 tapi kalau misalkan merasa ketinggian boleh pakai target di harga sekitar 3160 nya selanjutnya ada Bapak nah Bapak saham siapa ini yang suka saham Bapak nah saham ini cukup volatile ya jadi mesti hati-hati kalau mau masuk alokasi dana juga jangan terlalu besar ya hari ini dia menguat 8% ya nah ini pergerakannya cukup kencang ya kalau udah jalan nah ini dipantau aja kalau misalkan Bapak besok jalan lagi dan berhasil breakout 89 dan 90 nya ya targetnya adalah di harga 96 untuk saat ini ini masih ada beberapa resisten yaitu 89, 90 dan 95 targetnya adalah di 96 untuk Bapak ingat ya ini saham gorengan dan cukup volatile jadi mesti hati-hati selanjutnya ada Wood Wood masih bertahan ya di atas support 400 hari ini kembali menguat lagi 1,9% sayangnya belum berhasil closing di atas 422 sudah sempat tembus ya sampai ke harga 424 ini masih boleh dipantau pergerakannya kalau dia lanjut lagi targetnya masih sama masih di 440 untuk Wood selanjutnya ada Pegas Pegas kemarin sudah kita bahas ya karena sudah menyentuh supportnya lagi di 1.525 hari ini kembali menghijau lagi ya 1,2% kalau lanjut targetnya masih sama ya masih di 1.660 kalau mau diturunin juga boleh mungkin di sekitar di 1.650 atau 1.655 nya nah ini boleh dipantau untuk Pegas kalau lanjut menguat lagi dan bisa breakout resistance 1.615 dan 1.635 nya selanjutnya ada FWCT FWCT ini boleh diperhatikan ya masih bertahan di atas support 107 hari ini bagus menguat 5,4% closing di harga 117 nah ini boleh dipantau kalau misalnya besok bergerak ya apalagi kalau bisa tembus 129 nya akan sangat bagus targetnya di 137 dulu tapi kalau kuat mudah-mudahan bisa ke 144 saya doakan ayo good nah salam berikutnya adalah good good belum jadi good very good ya masih bertahan juga di atas 474 ini sekedar mengingatkan aja kalau dia bergerak naik lagi mudah-mudahan bisa closing dulu minimal di atas 484 ya untuk good ya hari ini volumenya bagus mengalami kenaikan juga akan lebih bagus lagi kalau dia bisa breakout 492 nya jadi dipantau aja ya ini sekedar mengingatkan aja reminder untuk saham ini karena masih sideways dan masih bertahan di atas support 474 selanjutnya ada Aisa Aisa juga kembali mantul di area support 152 nya nah ini boleh diperhatikan kalau lanjut menguat lagi untuk Aisa ya kalau dia kembali menguat di atas 160 hari ini sudah sempat menyentuh tapi gak ditembus kalau misalkan dia koreksi mudah-mudahan koreksinya gak tembus dari harga 156 ya kalau misalkan dia tembus 156 tunggu dulu tapi kalau masih mantul-mantul atau masih bertahan di atas 156 boleh untuk ambil posisi atau spec buy tapi harapannya bisa breakout 160 nya targetnya sendiri untuk saat ini masih di 167 selanjutnya Dewi Dewi sudah bikin new ATH ya 332 dan akhirnya closing di 316 apakah akan koreksi atau lanjut? kita lihat saja ya untuk target berikutnya biarkan Dewi sendiri yang menentukan karena memang saham ini sudah mencapai ATH barunya ya kita lihat saja apakah dia masih mau lanjut atau mau istirahat lagi di bawah selanjutnya ada TRJA TRJA kemarin sudah kita bahas hari ini tembus 266 nya bahkan juga sempat tembus harga 272 saya pikir hari ini closingnya di 274 ternyata gak digas terus targetnya juga udah kena di 302 dan 296 juga udah ditembus kita lihat saja apakah besok akan koreksi atau gak nah kalau koreksi kalau misalkan gak tembus dari 274 ini boleh cicil-cicil lagi masuk ya kalau suka dengan saham ini harapannya bisa kembali lagi ke atas yaitu ke target semula yaitu di 318 dulu ya untuk saat ini selanjutnya ada BPTR BPTR ini boleh diperhatikan ya ini masih bagus posisinya memang hari ini koreksi 1,6% karena kemarin juga naiknya cukup lumayan 10%an nah ini kalau dia berhasil breakout 124 nya untuk BPTR ya ini boleh targetnya adalah di 139 dulu ya untuk saham ini ini boleh diperhatikan besok ya jadi kalau misalkan hari ini juga masih oke posisinya mudah-mudahan bisa menghijau lagi bisa menuju ke 139 selanjutnya ada SSIA masih bertahan di atas 416 nah targetnya masih sama di 520 ya tapi dia harus lewatin dulu resistennya di 470 mudah-mudahan tetap bertahan di atas 416 nya untuk SSIA tapi memang volumenya belum ada tanda-tanda yang kuat ya untuk dia lanjut lagi mudah-mudahan sih besok atau di depan bisa kembali menguat lagi next ada ACE ACE juga hari ini kemarin menguat 2,8% ya sudah kena supportnya di 486 dan kembali menghijau lagi closing di harga 500 lagi kita lihat aja kalau misalkan besok dia sudah mulai bergerak lagi di atas 500 ini akan sangat menarik untuk ACE kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada ERA ERA juga masih bertahan di atas support 510 ya hari ini kemarin memang sudah sempat jebol dan turun tapi hari ini kembali menguat lagi balik arah mudah-mudahan masih bisa lanjut ya tapi kalau misalkan tidak lanjut pun kalau dia koreksi lagi di perdagangan Jumat besok selama masih bertahan di atas 110 masih layak untuk diperhatikan nah untuk targetnya sendiri boleh pakai target di 560 ya untuk target agak jauh ini masih belum kena ya di 605 nya tapi dia belum berhasil melewati resistant yaitu di resistant 580 selanjutnya ada Ken lagi Ken lagi ya Ken hari ini kita bahas lagi kemarin kita bahas ya hari ini sudah sebetulnya sudah kena target ya di 545 nya ya ya sudah sampai kena target tapi sayangnya gak bertahan di atasnya atau gak ditembus tapi masih boleh dipantau beberapa hari ke depan ya kalau misalkan dia kembali menguat lagi harapannya bisa closing di atas 554 ini akan sangat bagus mudah-mudahan targetnya ke 585 bisa kena ya oleh Ken jangan bosan-bosan ya nontonin Ken selanjutnya ada PAK ya ini jangan ditambahin BAK ya jadi BAPAK BAPAK nah untuk PAK ini hari ini juga kembali menguat ya bagus 9,6 persen ya setelah kemarin sempat sentuh supportnya di 102 hari ini sudah kena 114 nya apakah besok lanjut ya kalau misalkan besok lanjut menembus 114 nya targetnya adalah di 124 ya untuk PAK selanjutnya ada INTP INTP candlenya bagus ya hari ini juga kembali masih sama closingnya seperti hari kemarin tapi masih bertahan juga di atas support 11.275 targetnya masih sama ya di 11.700 kalau tembus mudah-mudahan bisa ke 12.100 tapi lewatin dulu resisten di 11.850 selanjutnya ada GJTL GJTL kemarin sudah menghijau hari ini hijau lagi 2,5 persen ya nah apakah dia akan lanjut atau justru malah akan tutup dulu nih karena dia hari ini meninggalkan GAP nah kalau misalkan dia tinggalkan GAP kita lihat aja apakah dia akan kembali menghijau lagi setelah menutup GAP nya atau justru malah dia akan tinggalin aja nah kalau misalkan ditinggalin sama dia tapi jangan dilupakan kalau dia punya GAP ya nah tapi kalau misalkan dia lanjut ya kalau misalkan dia bisa close di atas 404 ini akan sangat bagus targetnya masih sama ya di 422 dan kalau tembus lagi next target di 434 tapi lewatin dulu resisten di 426 dan 432 selanjutnya ada PTBA PTBA hari ini juga kembali menguat lagi ya setelah kemarin dia kembali di atas support 300 eh sorry 3820 hari ini kembali menguat 2,07 persen ya closing di harga 3940 ini bagus kalau lanjut next targetnya adalah di harga 4010 ya dan 4020 nya nah kalau berhasil ditembus juga mudah-mudahan bisa lanjut ke 4250 untuk PTBA selanjutnya ada ABMM ABMM juga kembali ke jalan yang benar ya kembali lagi closing di atas 2770 nah ini kalau lanjut mudah-mudahan targetnya di 3070 bisa tercapai tapi kalau misalkan dia koreksi dulu besok atau istirahat mudah-mudahan sih masih bertahan di atas 2770 nya tapi kalau misalkan dia tutup lagi di bawah 2770 jangan masuk dulu tapi kalau misalkan masih bertahan boleh buat yang belum punya lanjut ada ITMG ITMG kemarin sudah kita bahas hari ini masih lanjut 1,19 persen targetnya masih sama 39.625 tapi dia harus lewatin dulu resisten 38.500 dan 38.675 next ada SCMA nah untuk SCMA sendiri ini masih terpantau sideways ya ini sudah sekitar 1 bulanan ya 1 bulan lebih malah nah ini dipantau aja kalau dia berhasil breakout 220 nya dan juga 224 targetnya sendiri sebetulnya ada di harga 234 ya tapi dia harus lewatin dulu ini tantangan yaitu di resisten 220 224 dan 230 nya lanjut ada BMTR BMTR ini sudah kita bahas terus ya kadang-kadang saya sampai lupa tidak saya bahas lagi hari ini sudah sempat menyentuh resisten ya padahal di 294 tapi tidak ditembus nah ini boleh dipantau aja mana tahu dia berhasil menembusnya besok atau di minggu depan 294 nya dan bisa closing di atas 300 ini akan sangat diharapkan next targetnya kalau bisa closing di atas 300 adalah 308 dan 314 lanjut ke salam berikutnya yaitu WINE nah untuk WINE ini masih belum bergerak atau DOJI di 320 masih sama dengan harga kemarin ini kalau besok dia berhasil breakout 320 mudah-mudahan 330 targetnya mudah-mudahan bisa kena yaitu di 372 tapi kalau misalkan dia breakdown ke bawah di 302 ini jangan masuk dulu takutnya dia lanjut ke bawah next ada BIR BIR juga menguat 2,3% ini kalau lanjut mudah-mudahan bisa ke harga 360 target terdekatnya kalau akan sangat bagus kalau bisa closing di atas 366 untuk BIR selanjutnya ada Gajah Tunggal atau GJTL hari ini posisinya dia menguat lagi 0,8 ini boleh diperhatikan pergerakannya besok ataupun minggu depan kalau dia lanjut menguat harapannya paling tidak bisa closing dulu di atas 640 kalau misalkan kuat mudah-mudahan bisa langsung kena targetnya di 655 mudah-mudahan kita pantau aja kalau misalkan bisa closing di atas 655 next targetnya yaitu adalah di 690 untuk GJTL dan sama yang terakhir untuk video part 2 adalah Hoki Hoki kemarin sudah kena support ya 98 hari ini kembali menghijau 3,03% ini boleh dipantau untuk Hoki kalau kembali menguat lagi targetnya adalah di 111 dulu ya untuk Hoki oke mungkin sampai di Hoki dulu masih ada satu video lagi part 3 ya mudah-mudahan teman-teman masih setiap menunggu dan mudah-mudahan juga ada saham-saham teman-teman yang saya bahas nanti di part 3 oke terima kasih sudah menonton sampai ketemu lagi di next video bye-bye selamat menikmati